Sejak tiga pekan terakhir, harga cabai di Pasar Pedurungan Kota Semara mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi pada jenis cabai rawit merah yang dijual antara Rp70.000 hingga Rp80.000. Dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, kentang turun Rp1.000 menjadi Rp20.000 sampai Rp21.000. Sedangkan tomah turun Rp5.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Nunung, mengaku kenaikan harga memengaruhi omset penjualan. Untuk dua minggu ini tidak ada kenaikan, stabil harganya. Minggu-minggu kemarin itu sempat Rp80.000, sekarang Rp70.000. Ya kalau penurunan ya pasti karena bahan baku mahal itu kan, jadi pembelinya sedikit. Harapannya bahan bakunya dikurangi harganya biar masyarakat bisa membeli dengan terjangkau. Rampak kenaikan harga cabai dirasakan cukup menyulitkan pembeli dan para pelaku usaha makanan. Mereka harus menyiasati pengeluaran untuk kebutuhan harian. Cabai juga agak, sebenarnya agak mahal cabai isetan itu loh mbak. Yang agak mahal, kalau cabai merahnya besar itu kayaknya biasa aja lah, gak terlalu mahal juga. Saya beli kalau seperapa tuh paling Rp12.000 kak campur, tapi cabai rawit sama cabai merah gitu. Ya kalau bisa ya diturunkan se-stabil mungkin lah mbak gitu loh. Di samping barangnya ada, harganya juga murah gitu loh. Pengaruh banyak soalnya kalau jual nggak bisa naik. Kalau jualan naik terus kan ikut naik kan nanti kan ya pembelinya berkurang tau mbak. Ya pak nggak dinaikin tuh ya, kalau jualan matangan kan nggak dinaikin tau mas. Kalau dinaikin terus kan ya berkurang pembelinya. Harapannya ya bisa stabil tau mas. Para pedagang berharap kondisi segera stabil agar mendukung keberlangsungan usaha mereka dan meringankan konsumen. Di Sadan Bagas, TPR IY Jawa. Di Sadan Bagas, TPR IY Jawa.